Semuanya, teman-teman, Handai Tolan, para kerabat, dan warga dunia maupun Indonesia. Kita kembali hadir di launching buku di Borobodo Writers and Cultural Festival yang ke-9 pada hari ini. Hari ini dunia memperingati hari filsafat sedunia. Hari filsafat sedunia pada kali ini mengambil tema bagaimana COVID-19 ini direnungi kembali. Bagi peradaban kita, bagi peradaban manusia ke depannya. Dan untuk menyambut hari filsafat sedunia inilah Bumi Sodana, Borobodo Writers and Cultural Festival mengambil tema mengenai ekologi dan bencana dalam peradaban Nusantara. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan ada empat penulis yang berhasil membukukan karya mereka di tahun pandemi ini. Ini merupakan prestasi yang luar biasa, baik bagi penulis maupun bagi penerbit. Karena tidak mudah ya menerbitkan buku di tengah-tengah efek ekonomi dari Pak Geblok itu sendiri. Jadi ada empat orang, yang pertama ada Ibu Imas Emalia, kemudian ada Mas Shefri Louis, ada Mas Ravanduli, dan juga ada Kang Atep Kurnia. Nah, kita akan mendengarkan masing-masing akan menjelaskan bukunya dan jangan lupa koleksi juga ya buku ini. Karena buku ini bukan hanya untuk dibaca, tapi penanda bahwa kita pernah mengalami periode pandemi tahun 2020. Ijinkan saya, FX Domini Bebehera, biasa dipanggil Cisco, memandu acara ini. Setiap orang akan diberi waktu 15 menit. Setiap narasumber akan mendapatkan kesempatan presentasi 12 menit. Tepat di menit ke-10 saya akan memberi komentar sebagai penanda supaya nanti presentasinya bisa diakhiri. Dan nanti saya memberikan satu pertanyaan yang bisa dijawab selama 3 menit, jadi total 15 menit per orang. Demikian. Kita akan mulai dari buku yang pertama. Ini dari bukunya Ibu Imas Emalia. Beliau merupakan dosen sejarah peradaban Islam. Di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dan beliau adalah dokter sejarah lulusan Universitas Indonesia tahun lalu. Judulnya adalah Wabah Penyakit dan Penanganannya di Cirebon tahun 1906-1940. Dipersilahkan Ibu Imas. Baik. Terima kasih kepada Bapak Domini Hera, Bapak Sisko dalam hal ini. Perkenalkan saya Imas Emalia seperti tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak moderator dan tidak akan lama-lama saya memperkenalkan diri. Langsung saja mungkin saya mempresentasikan tentang buku yang saya tulis ya. Pak moderator, boleh saya share screen? Ya, mari, 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 Ibu. Ya, baik. Tapi sepertinya tidak bisa nih Pak. Oke. Ini dijadikan co-host. Sebentar Pak. Baik. Selamat datang semua para hadirin, Bapak Ibu yang ada di dalam acara daring pada Borobudur Writers and Culture Festival pada tanggal 19 November 2020. 2020 suatu kehormatan juga bagi saya, saya bisa memperkenalkan ya karya saya di tahun ini tentang wabah penyakit dan penanganannya di Cirebon tahun 1906 sampai 1940. Di hadapan Bapak Ibu ini secara fotonya ya tentang buku saya, Terbitan Ombak di Yogyakarta yang berjudul Wabah Penyakit dan Penanganannya di Cirebon. Saya mengambil PPT ini juga sama dengan judul buku yang saya buat. Ada beberapa, sebentar Pak. Saya akan bertolak dari dua penyakit. Menulis sejarah wabah. Ya, kemudian yang kedua akan secara keseluruhan. Mungkin Bapak Ibu juga bisa membacanya di buku yang bisa dibeli dari penerbit ombak itu sendiri. Namun secara global saya akan menyampaikan bahwa Melainkan juga bisa diukur secara spiritual dan sosial dalam sebuah masyarakat. Nah, belum ini melihat bahwa indikator derajat kesehatan itu dapat dianalisa dari beberapa indikator. Di antaranya perilaku, kemudian lingkungan yang terliri dari lingkungan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Seperti yang nanti akan disampaikan. Kemudian ada perilaku kesehatan dan genetik. Nah, di dalam kajian sejarah saya melihat bahwa ini ada Bapak Sejarah yang sangat luar biasa melahirkan karya sejarahnya yang tebal sekali. Yang menulis tentang dinamika perekonomian di Mediterania, di Laut Tengah. Di mana ternyata beliau juga melihat bahwa ketika menjelaskan adanya kemerosotan di dalam perekonomian di Eropa, maka ada yang mempengaruhi di dalam naik turunnya perekonomian tersebut. Nah, ada indikator derajat kesehatan yang dianalisa oleh Ferdinand Braudel, yaitu perilaku, kemudian perilaku, lingkungan, dinamika ekonomi, dan demografi. Seperti ada kesamaan dengan teori Bloom di dalam ilmu kesehatan, namun ada tambahannya di antaranya adalah demografi. Nah, ini yang seperti dicontohkan bahwa ketika Braudel melihat adanya kemerosotan perekonomian di Perancis, kemudian sampai ke Cina, kemudian sampai ke Asia, ini karena ada kontak sosial ekonomi yang ternyata ketika mengkapalkan serial, kemudian barang-barang dagangan lainnya ternyata ada di antaranya menyerta di dalam pengkapalan komoditas perekonomian itu, yaitu tikus-tikus, yang kemudian mengakibatkan adanya bencana wabah pes atau black debt. Nah, ini juga yang kemudian memicu kelaparan, kemudian kemiskinan, dan lain sebagainya, sehingga membuat kemerosotan di Perancis itu terjadi dan menyebar sampai ke beberapa benua. Lalu kemudian sebagai pengantar, kenapa saya harus meneliti Cirebon di tahun 1906 sampai 1940? Tentunya karena saya dari sejarah, jadi kajian sejarah itu sangat mengikat konsep ruang dan waktu, sehingga secara ruang saya Cirebon menjadi fokus penelitian di sini. Dan secara waktu bahwa di tahun itu, di rentang tahun 2006 sampai 1940, terjadi modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, di mana Cirebon dibentuk sebagai sebuah kota kolonial bersama kota-kota lain di Jawa, ya pada tahun 1906 setelah kota Batavia di tahun 1905. Nah, oleh karenanya saya melihat bahwa apabila semakin modern sebuah kota, tentunya akan semakin modern praktik kesehatannya, kemudian perilaku masyarakatannya. Itu yang dijadikan asumsi oleh saya. Namun, kita lihat secara latar belakang, bahwa sebetulnya sebelum modernisasi terjadi, Cirebon ini sangat dikatakan ya, di dalam beberapa sumber tradisional, juga di dalam koran-koran, ataupun di dalam catatan Tom Pires, bahwa Cirebon ini merupakan daerah yang bersih, kemudian yang rindang, dan masyarakatnya patuh terhadap Sultan, yaitu Sultan Syarif Hidayatullah, yang dipandang oleh umat Islam itu sebagai sunan Wali Songo yang ke-9. Nah, pepatah ini, pepatah Wali Songo, pepatah Sultan Syarif Hidayatullah ini, memang terinskripsikan di dalam satu masjid merah, yang berbunyi, Ingsun nitip tajug lan fakil miskin. Nah, jadi pesan ini, jadi seperti warisan budaya, bahwa ini diakui amanat yang harus dilakukan, bahwa ketika masyarakat akan pergi ke tajug, ataupun ke musola, atau masjid ya, tempat ibadahnya umat Islam, maka itu bukan berarti kebersihan itu harus dipelihara untuk masjid saja. Namun, di sekeliling rumahnya, di sekeliling tempat tinggalnya, dan lingkungan yang, apa baik lingkungan yang lebih dekat dengan musola, maupun lingkungan yang lebih jauh juga. Nah, kemudian ada pesan, jangan melupakan fakil miskin, sehingga masyarakat itu tidak ada jarak. Nah, ketika, apa namanya, namun setelah VOC menguasai Cirebon, maka ada keterangan, bahwa di tahun 1681, VOC menguasai Cirebon, dan selama itu pula, sampai berakhirnya VOC, itu menyisakan lingkungan yang kumuh, buruk, dan menjadi sarang penyakit. Sehingga kemudian sampai awal abad ke-20 itu, pemelintah India Belanda mendapatkan sisa-sisa lingkungan, hasil aktivitas VOC yang memang kotor, kemudian menjadi sarang penyakit malaria, terutama juga di daerah pantai, dan kemudian daerah kota. Ini temuan yang saya dapatkan, dari beberapa sumber, diantaranya adalah bahwa, saya melihat lingkungan, bagaimana sih lingkungan kota Cirebon di tahun 06 sampai tahun 40, ketika modernisasi kota dilakukan oleh pemerintah India Belanda. Pemerintah India Belanda berhasil membangun dan memperbaiki pelabuhan, beberapa tahap ya, pelabuhan kota Cirebon yang menjadi pusat aktivitas perekonomian, mendistribusikan semua bahan olahan, ataupun bahan komoditas betah ya, baik terutama tebu dan kopi, kemudian beras. Beras dari Indra Mayu dipandang memiliki kualitas yang bagus, sehingga di Cirebon inilah menjadi apa istilahnya, pusat distribusi untuk daerah-daerah luar Jawa maupun ke berbagai negara. Kemudian membangun jalan dan sarana transportasi diantaranya adalah beberapa stasiun. Ibu Imas, Ibu Imas, ya baik, mohon mahu wakunya tinggal 2 menit lagi. Oke, baik. Nah, kemudian saya akan melihat langsung ke wabah. Nah, ini ada wabah penyakit yang terjadi di tahun 06 sampai tahun 40, diantaranya ada penyakit malaria, memang akibat lingkungan kotor, kemudian kolera, ya, akibat kecerobohan pemerintah dan lingkungan kotor, kemudian ada tipus, ya, kemudian penyakit pes juga sama, karena terbawa oleh pengiriman beras, ya, dan air hujan, ya, kemudian cacar, ya, ini wabah-wabah yang ditemukan di dalam beberapa sumber Cirebon. Kemudian influenza, saya katakan di sini influenza, karena tidak ada yang menyebutkan di dalam sumber Cirebon itu selain itu, ya, sehingga disebutnya dari influenza. Nah, persebaran wabah penyakit juga terjadi diantaranya mulai dari pantai, kemudian menyebar sampai ke beberapa kecamatan, ya, kita lihat sampai ke 5 kecamatan, dan kemudian ini juga penyakit kolera, juga mulai dari pantai sampai ke pusat kota, kemudian penyakit tipus juga dari pantai, ya, ke pusat perekonomian yang tadi disebutkan, sampai ke 4 kecamatan, kemudian ada pes ini, pes juga dari pelabuhan, dan menyebar sampai ke perbatasan kota Cirebon, sampai ke pendalaman, Kudingan, Majalengka, Keciami, sampai kemudian keperiangan melalui Cirebon bagian selatan. Kemudian juga ada, apa, cacar ini yang tersebar di daerah perkebunan, terutama di sindang laut, ya. Nah, kemudian ada influenza, juga ada di perkebunan tebu, ya, yang ada di sindang laut. Oke, kemudian penanganannya, lebih jauhnya bisa dibaca di dalam buku, ya, ini sudah dilakukan oleh pemerintah, apa, dari tahun 06 sampai tahun 40, dari berbagai wabah penyakit. Kemudian ini usaha pemerintah, diantaranya mendirikan rumah sakit, kemudian ini ada sisa rumah sakit, ya, baik. Bu Imas, mohon maaf, waktunya, waktu presentasinya sudah habis, tapi untuk menutup sesinya Ibu ini, saya mau mengajukan satu pertanyaan, nanti bisa dijawab tiga menit, Bu. Jadi pertanyaannya begini, Bu. Apakah Ibu menemukan Anasir di Cirebon seperti ini? Pemerintah kolonial itu kan melakukan propaganda yang cukup negatif terhadap profesi pengobat tradisional seperti Dukun. Tetapi di sisi yang lain mereka juga mempelajari ilmu-ilmu herbal mereka. Nah, apakah ini juga Ibu temukan dalam buku yang Ibu tulis ini, penelitiannya? Ya, baik. Ada seperti ini, apa namanya di Cirebon itu, seperti ada pemutaran film, film, umpamanya tentang pemutaran film tentang fungsi bidan, ya. Bahwa melahirkan oleh bidan itu lebih bagus, sehingga itu mengajak bagaimana masyarakat itu harus, apabila melahirkan itu dibantu oleh bidan. Nah, tetapi kemudian disandingkan dengan memutus atau melemahkan proses melahirkan yang dilakukan oleh peraji, di mana melahirkan oleh peraji itu dengan silet, dengan pisau, dan itu tidak sehat tanpa ilmu pengetahuan, seperti itu. Kemudian ada juga dua, yang kedua itu pemutaran film tentang penutupan kolam-kolam di masyarakat, di mana pemerintah memandang bahwa kolam di masyarakat itu sebagai pemicu wabah malaria, gitu. Nah, oleh karenanya, apa pemerintah itu sesudah memutarkan film itu, kemudian sering melakukan sidak kepada masyarakat yang memiliki kolam ke pesantren-pesantren. Namun ini juga menjadi pemberontakan, bukan pemberontakan, protes dari masyarakat bahwa kolam itu tidak menjadi benih malaria, karena ditanami bibit ikan, gitu, yang memang tidak akan menimbulkan nyamuk, gitu, seperti itu. Kemudian juga melemahkan tentang promosi jamu, yang dilakukan oleh masyarakat peribumi, masyarakat Cina, penduduk Cina, dan kemudian penduduk Arab, yang memang itu mengiklankan di dalam koran-koran milik peribumi, gitu ya. Tetapi kemudian juga dihambat iklan itu dengan iklan yang serupa tentang pentingnya obat medis yang ada di apotik-apotik. Namun ini juga tidak menjadi daya tarik yang luar biasa dari masyarakat untuk ke apotik, karena dia pandang mahal. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Pak Moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Bu Imas. Ini informasinya luar biasa. Jadi, kalau nanti mampir ke Cirebon, sembari makan nasi jamblang, kita juga bisa menelusuri titik-titik di mana Bu Imas menuliskan dalam disertasinya bagaimana Cirebon melawan wabah demi wabah itu. Terima kasih banyak, Bu Imas. Teman-teman bisa membeli bukunya Bu Imas di penerbit ombak. Tebalnya 494 halaman, luar biasa sekali. Ini wajib koleksi ini bukunya Bu Imas ini. Terima kasih, Bu Imas. Baik. Terima kasih sama-sama, Pak Moderator. Terima kasih, Bu. Saya serahkan kembali kepada moderator, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Berikutnya adalah Mas Jeffrey Lewis. Beliau adalah sejarawan lulusan S1 dan S2 dari Universitas Indonesia. Ini adalah buku pertama beliau, anak rohaninya yang pertama, dari skripsinya beliau, yang berjudul Epidemi Penyakit Pes di Malang tahun 1911 sampai 1916. Jadi kalau tadi Bu Imas memulai periode tahun 1906, sekarang kita ke Malang tahun 1911 sampai 1916. Waktu dan tempat kami persilahkan, Mas Jeffrey. Siap, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau sharing dulu, sudah bisa? Apakah sudah share? Ya, sudah. Sudah, sudah masuk. Terima kasih kepada Mas Iskotok. Terima kasih kepada saya yang sangat besar ini di BWCFQ ini. Langsung saja, karena waktunya sedikit, saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan penyakit pes di Malang tahun 1916, bagaimana penyakit ini menjadi penyakit pes pertama di Hindia Belanda. Nah, ada faktor-faktor penyebaran penyakit pes, yaitu penyakit adalah penyakit antar hewan awal bulannya. Jadi, penyakit antar hewan, terus kemudian karena di hewan, menular ke manusia, dan kemudian manusia ke manusia. Jadi, ini sifatnya penyakit zoonosis. Terus ada faktor lain, yaitu ada faktor yang sangat berpengaruh dalam penyebaran penyakit pes. Transportasi ini adalah menjelaskan, kemudian di Hindia Belanda atau dari luar Indonesia. Kita jelaskan dulu tentang penyakit pes. Penyakit pes ini ada tiga jenis, yaitu pes bubo atau bisul, kemudian pes paru yang bersifat airborne disease. Itu sama seperti COVID sekarang, mirip kurang lebih, karena bisa lewat penyebaran udara, terus ada pes septicemi, karena itu penyakit yang bakterinya langsung masuk ke darah tanpa adatan dan adatan seperti pes bubo atau pes paru. Yang paling berbahaya adalah pes paru-paru, karena penyebarannya yang bersifat airborne, tapi yang paling mengerikan adalah pes septicemi, karena paling fatal korban yang terkena penyakit ini. Nah, ini adalah salah satu contoh, ada bubo atau bisul, itu isinya nanah, ketika pecah, itu bisa. Nah, penyakit pes pertama di Indonesia ini terjadi di Tanjung Morawat, tahun 1905, cuman hanya dua orang korbannya, hanya ada dua orang korbannya, dan mana korban tersebut tidak sampai menghasilkan wabah, hanya dua orang saja. Kemudian baru tahun 1910, ketika ada impor beras dari Myanmar, penyakit ini bisa masuk ke Hindia Belanda, terutama di Pulau Jawa, yang mana penyakit ini terjadi, ada wabah, sebelumnya ada wabah di Myanmar, dan karena impor beras itu dibutuhkan oleh pemerintah Hindia Belanda, untuk masyarakat, akhirnya dikirim beras ke Surabaya, dan dari Surabaya dikirim ke Malang. Nah, ketika dikirim ke Malang, penyakit ini ternyata menyebar di Malang. Mengapa demikian? Tadi kita kembali ke faktor geografi ya. Jadi, di Malang itu lokasinya lebih dingin, dan saat itu sedang musim hujan, jadi penyebaran penyakit tikus, antar tikus dulu, antar tikus di Malang tersebut, membuat tikus banyak terkena pes, dan akhirnya menyebar ke manusia. Nah, itu karena ada banjir yang menyebabkan kota Lulinggi dan Malang terputus, dan dari situ tuh, dari beras-beras yang dititipkan di dekat stasiun, di dekat stasiun, di gudang-gudang dekat stasiun, itu yang menyebar penyakit pes ke seluruh wilayah Malang kemudian. Nah, itu dari Dampit atau Turen, wabah turun menyebar ke seluruh kota Malang, dan itu pergerakannya sangat cepat ya. Dari bulan November sampai Maret, itu korban sudah ribuan orang, dan sampai akan tetapi hingga saat itu pemerintah kolonial masih beranggapan kalau tidak ada penyakit pes di kota Malang, seperti itu. Masih ada penyangkalan. Nah, itu juga saat itu Malang kondisinya sedang musim hujan, dan suhu udaranya rendah. Kemungkinan besar suhu udaranya cuman berapa belas derajat ketika siang hari, eh, ketika siang hari, dan bahkan malam lebih dingin lagi. Jangan dibandingkan dengan kota Malang sekarang. Karena saat itu Malang lebih banyak, lebih memiliki banyak pohon. Korban pes itu, tahun 1911 jumlah korbannya dua ribuan orang, dan tahun 1912 juga sama, dua ribuan orang. kan tetapi saya sendiri meragukannya, karena dalam laporan surat kabar ada berita yang mengabarkan kalau ada desa yang penduduknya habis. Jadi menurut saya ada upaya mereduksi dari pemerintah tentang jumlah korban tersebut, meskipun ya kemudian akhirnya melonjak. Mengapa bisa melonjak tahun 1913? Jadi antara tahun 1911 sampai tahun 1912, kota Malang itu dikarantina. itu adalah karantina atau lockdown pertama di Hindia Belanda. Kota Malang dikunci dari luar, jadi orang nggak boleh masuk dan nggak boleh keluar. Jika ada yang memaksa masuk, mereka bisa ditembak mati. Tapi tahun 1913, karantina tersebut dibuka karena permintaan dari para pengusaha perkebunan. Nah itu faktor ekonomi. Dengan dibukanya kota tersebut, akhirnya wabah menyebar dengan sangat parah. Jumlah korban melonjak dari 2.000 ke 11.000-an orang, tahun 1914 ke 15.000 orang. Akan tetapi tahun 1915 ada perubahan. Mengapa demikian? Karena pemerintah India Belanda akhirnya membentuk kota Malang tahun 1914 dan juga dinas kesehatan membentuk dinas pemberatasan PES. Dinas the PES berstrading. Akhirnya koordinasi 2 lembaga tersebut menyebabkan bisa menekan pemberasan penyakit PES. Hingga pada 1916 jumlah korban hanya 500-an orang dan itu dianggap selesai epidemi di Malang. Nah tentang penanggulangan PES. Seperti saya sebutkan tadi, ada penyangkalan dari pemerintah kolonial India Belanda disebutkan bahwa penyakit ini tidak akan masuk ke India Belanda. Baru pada 27 Maret baru diakui ada penyakit PES. Nah seperti saya sebutkan tadi ada jumlah korban atau 1911 itu sampai 2 ribuan orang padahal ada di laporan di suat kabar di satu desa jumlah korban mencapai 300 orang meninggal dunia. Bahkan ada satu desa yang istilahnya wipe out atau tersatu habis. Meninggal semua. Seperti itu. Nah kalau duduk peribumi yang nggak pernah sama sekali terkena penyakit ini akhirnya ya mereka berlari ke hal-hal yang bersifat magis. Salah satunya adalah menggambar rumah mereka dengan gambar-gambar butuh karena dianggap bisa mengusir jin jahat yang masuk pageblok yang mengenai desa mereka. Cuman hal tersebut tentu saja nggak berhasil karena ini adalah penyakit dari hewan ke manusia. Kemudian juga seperti yang saya sebutkan tadi ada yang awalnya ada karantina 19.11, 19.12 dan juga saat itu ada surat pas jalan mungkin seperti pandemi covid sekarang ini jadi ada upaya untuk membatasi pergerakan dari kota Malang dan keluar kota Malang jadi setiap orang yang dianggap sehat harus punya surat pas jalan untuk berpergian Kemudian kenapa wabah ini bisa sangat menimbulkan banyak korban karena takutnya dokter Eropa. Jadi dokter-dokter Eropa kan dokter yang paling banyak. Nah, mereka takut. Kenapa takut? Karena mereka punya ingatan akan black death atau wabah hitam yang terjadi di Eropa. Nah, hal tersebutlah yang membuat dokter takut akhirnya malah menyuruh dokter-dokter Bumi Putra untuk bergerak. Bahkan para mahasiswa tingkat akhir dari Ostofia disuruh turun tangan dan tanpa perlu menyelesaikan tugas akhir, mereka dianggap lulus jika bersedia membantu dan menyelesaikan masyarakat dinasnya di Kota Malang. Selain itu, salah satu dokter terkenal, ini adalah titik balik dari dokter Cipto Mangun Kusumo, karena beliau turun tangan langsung dan akhirnya mendapatkan orangnya nasau. Itu salah satu bintang maha putra ya, kalau zaman sekarang yang diberikan oleh Ratu Belanda karena keberhasilan beliau membantu memberantas penyakit pes di Malang. Untuk tentang dokter Cipto nanti bisa dibaca di buku saya tentang kaksusnya. Bahkan Mas Sisko menambahkan cerita lebih jauh lagi. Ya, sekian terima kasih. Itu saja presentasi saya, presentasi singkat. Lebih jelasnya bisa baca buku saya yang diberikan oleh penerbit Gendi. Sekian saya kembalikan kepada Mas Sisko. Terima kasih banyak Mas Shefri. Kurang satu menit, jadi terima kasih banyak sudah menyelesaikan dengan baik. Saya langsung ke pertanyaan kalau begitu. Jadi pertanyaan dari saya adalah apakah terjadi, ya kalau hari ini dibilang bahasanya itu, apakah terjadi tindak pidana korupsi ketika terjadi pemberantasan wabah PES di Malang? Kalau ada itu modus operandinya itu bagaimana dan siapa saja yang melakukan hal itu? Tindak, saya juga agak, gimana ya? Ada dua sebenarnya yang saya anggap. Apakah yang kedua ini sebagai korupsi atau enggak? Cuman yang pertama itu ketika pemberantasan penyakit PES itu diusaha pemerintah kolonial itu meminta masyarakat untuk mengumpulkan ekor-ekor, mengumpulkan tikus. Membunuh dan mengumpulkan tikus. Jadi tikus-tikus yang mati tersebut akhirnya dikumpulkan, dihitung oleh pemerintah kolonial dan dibayarkan upaya jasa mereka dari tiap ekor tikus tersebut. Nah, belakangan ada beberapa artisan istilahnya pengrajin, pengrajin Tionghoa di Kota Malang menemukan cara untuk mendapatkan keuntungan. Tadinya kan tikus utuh, akhirnya hanya ekornya saja. Nah, para pengrajin Tionghoa ini mungkin juga bekerjasama dengan masyarakat lokal mengumpulkan tikus, ekor-ekor tikus palsu. Jadi, mereka mendapatkan keuntungan dari situ. Nah, akhirnya pemerintah kolonial tidak menganjurkan lagi pengumpulan ekor tikus. Kemudian yang kedua, karena banyak rumah yang dibakar akibat pandemi ini, eh, akibat epidemi ini, masyarakat itu diminta untuk membangun rumahnya sendiri dan diberikan uang pengganti oleh pemerintah kolonial. Masalahnya adalah biaya pengganti tersebut harus dikembalikan lagi kepada pemerintah kolonial. Jadi, udah rumah mereka dibakar, mereka disini bangun rumah, tapi ketika rumah selesai, mereka juga harus membayar rumah tersebut, pinjaman uang tersebut, dan itu ada bunganya juga, yang mana uang tersebut cukup besar dibandingkan dengan pendapatan mereka. Nah, masalahnya adalah ternyata banyak orang-orang, masyarakat yang tidak melunasi hutang mereka tersebut. Ya, karena mereka memang tidak mampu seperti itu. Apakah itu bisa dianggap korupsi atau enggak? Cuman kalau saya sih masih 50-50 menurut saya, zonanya abu-abu, karena memang ketidakmampuan mereka itu saja. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Mas Shefri. Jadi, Mas Shefri tadi saya beri pertanyaan itu, sejarawan Shefri Lewis ini punya masa depan kalau mau bekerja di KPK untuk bisa menganalisis tindakan seperti itu pada masa krisis. Terima kasih banyak, Mas Shefri. Sama-sama. Untuk teman-teman semua yang mengikuti kegiatan ini, silakan Anda bertanya apapun. Karena forum ini mendapatkan keanugerahan, empat penerbit yang menerbitkan buku yang kita rayakan hari ini itu memberikan masing-masing satu eksemplar. Jadi, kepada empat penanya terbaik akan mendapatkan satu. Akan dipilih oleh panitia dan akan mendapatkan satu. Jadi, silakan mari bertanya bagi yang berminat. Terima kasih banyak, Mas Shefri. Kemudian, kita akan lanjut ke Mas Ravandoli. Beliau adalah sejarawan lulusan Universitas Gajah Mada. Kemudian, melanjutkan studi S2-nya ke Universitet Leiden. Dan sekarang, sedang berjuang untuk menyelesaikan doktoralnya di University of Melbourne. Ini adalah buku ketiga beliau yang terbit di penerbit buku Kompas. Luar biasa sekali. Perang Melawan Influenza tahun 1918. Untuk lebih lanjut, mari kita sama-sama mendengarkan. Dan kita akan mengambil banyak sekali informasi dari sini. Silakan, Mas Ravandoli. Ya, terima kasih banyak, Mas Sisko. Udah kelihatan, Mas, untuk screennya? Sudah, sudah. Oke. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mungkin saya ingin mengaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Panitia Bola Wodul Writers and Cultural Festival atas kesempatan yang telah diberikan karena ini sebuah kehormatan tentunya bagi saya dapat diundang untuk bisa berpartisipasi dalam acara yang luar biasa ini. Dari paparan Mbak Imas, Mas Sheffield, dan juga nanti Kang Ateb, kita sebenarnya mengetahui bahwa kemunculan suatu pandemi dan epidemi bukanlah sebuah fenomena baru. Karena jauh sebelum merebaknya COVID-19, dunia sudah berulang kali menghadapi serangan pandemi dan epidemi. Dan khusus untuk pandemi... Sampai, saya coba. Leks. Dan khusus untuk pandemi influenza saja, sejarah mencatat bahwa jauh sebelum kemunculan flu Spanyol yang terjadi pada 1918, dunia juga sudah berulang kali mengalami serangan pandemi tersebut. Dan salah satunya yang cukup besar terjadi pada 1889 sampai 1892, di mana flu Rusia dilaporkan sempat menjangkiti 300 sampai 900 juta penduduk dunia, di mana lebih dari 1 juta jiwa harus meregang nyawa. Dan di samping itu ada juga pandemi flu Asia yang terjadi pada tahun 1957 sampai 1958, lalu flu Hong Kong yang sempat menjangkiti banyak negara di tahun 1968 dan lain sebagainya. yang semakin menegaskan bahwa pandemi itu merupakan sebuah fenomena yang kerak berulang. Dan di tahun 2000-an, dunia juga sempat menghadapi kemunculan berbagai macam pandemi, mulai dari SARS, MERS, sampai dengan flu burung dan flu babi. Dan kemunculan COVID-19 saat ini sebenarnya menjadi semacam deja vu, terutama bila dikaitkan dengan beragam pandemi yang pernah merupakan sebelumnya. mulai dari proses penyebaran, respons masyarakat, hingga tindakan yang indah di pemerintah. Ada begitu banyak kemiripan yang bisa dikomparasi. Dan dalam kesempatan kali ini, mungkin saya akan fokuskan presentasi saya pada sejarah pandemi flu Spanyol saja. Mulai dari awal kemunculan, hingga bagaimana pemerintah dan masyarakat India-Belanda merespons pandemi tersebut. Pandemi flu Spanyol ini disebabkan oleh virus H1N1, dengan gejala menyerupai influenza, namun jauh lebih mematikan. Dan diperkirakan virus ini menginfeksi lebih dari 500 juta penduduk atau sepertiga dari populasi dunia kala itu. Dan virus Spanyol ini diduga kuat membunuh lebih banyak orang ketimbang korban yang ditimbulkan dari Perang Dunia Pertama, yang pada saat bersamaan juga masih mengamuk pada saat itu di Eropa. Dan virus ini diperkirakan membunuh lebih banyak orang dalam tempoh 4 bulan ketimbang Black Death membunuh korbannya dalam kurun 4 tahun. Dan hanya butuh waktu beberapa bulan saja sampai virus ini menyebar ke penjuru dunia dan hampir tidak ada satupun negara yang luput dari serangan pandemi tersebut. Butuh waktu cukup lama bagi para virolog untuk menentukan penyebab dari pandemi itu. Dan hal itu disebabkan karena ukuran virus yang terlalu kecil dan teknologi yang belum secanggih seperti saat ini. Jadi mikroskop elektron masih belum ditemukan hingga tahun 1931 oleh Anne Frusca dan Mark Snow. Nah, kesimpang siuran dari mana virus-virus Spanyol ini bermula akhirnya terjawab. Frank Burnett, seorang virolog kenamaan Australia, menyebut virus tersebut muncul pertama kali di Camp Militer Amerika di Heskell County di Kansas sekitar akhir Januari dan awal Februari 1918. Jadi kemajuan teknologi pelayaran dan penemuan mesin uap menyebabkan terjadinya peningkatan pesat hubungan dagang dan mobilisasi penduduk antar wilayah. Jadi pergerakan penduduk ini tentu bukan tanpa risiko mengingat bakteri dan virus juga ikut terbawa dan tersebar bersama-sama dengan para pedagang, buruk, pelancong, dan lain sebagainya. Dan situasi juga diperburuk dengan perang dunia pertama yang saat itu tengah berkecamuk. Jadi mobilisasi sentara dari satu tempat ke tempat lainnya membuat virus mampu menembus batas-batas negara dan dalam sekejap sudah menginfeksi para penduduk dunia. Jadi seperti telah disinggung di awal, jadi sekalipun pandemi ini dikenal dengan nama Spanish Flu atau flu Spanyol, namun para virolog menyebut virus ini tidak bermula di Spanyol. Berita tentang pandemi ini memang begitu ramai diberitakan oleh media-media Spanyol kala itu, apalagi setelah raja mereka yaitu Alfonso XIII beserta beberapa jajaran menterinya, dilaporkan sudah terpapar penyakit tersebut. Jadi netralitas Spanyol dalam perang dunia pertama membuat sensor negara terhadap media di negara tersebut jauh lebih lunak. Beberapa media Spanyol memprediksi 8 juta populasinya menunjukkan gejala terimpaksi influenza akut, namun di Spanyol mereka menyebut virus tersebut dengan nama French Flu atau Flu Fransis. Dan diperkirakan sekitar 50 hingga 100 juta orang menjadi korban keganasan dari pandemi ini. Dan untuk ukuran pandemi influenza, angka mortalitas tersebut jelas tidak lazim lantaran pandemi influenza pada umumnya hanya membunuh kurang dari 0,2% dari populasi yang terjangkiti. Dan Indonesia atau yang saat itu juga dikenal dengan nama India Belanda mencatat kematian sebesar 1,5 juta orang atau 30,6 jiwa per 1,000 orang dan Indonesia menjadi negara dengan rataan kematian tertinggi di dunia. Namun pada tahun 2013, Profesor Siddha Chandra, seorang pengajar di Michigan State University, mengkalkulasi ulang angka kematian akibat flu Spanyol ini di mana ia menggunakan beberapa sumber kolonial seperti fox telling, laporan tahunan BGD, dan kolonial perslah. Dan dari hasil risetnya, ia memprediksi angka kematian di Jawa dan Madura akibat pandemi ini, itu berkisar di angka 4,26 hingga 4,37 juta jiwa. Dan Madura menjadi wilayah dengan prosentase kematian tertinggi, yaitu 23,71%, yang kemudian disusul oleh Banten, Kediri, Surabaya, Rembang, Pasuruan, dan lain sebagainya. Nah, peta ini menunjukkan bagaimana proses transmisi flu Spanyol selama gelombang pertama. Dan sebagai catatan, penyebaran flu Spanyol di berbagai belahan dunia pada umumnya itu terjadi dalam tiga gelombang. Gelombang pertama itu terjadi pada musim semi, yaitu sekitar bulan Maret 18, dengan jumlah korban yang terinfeksi dan meninggal masih tergolong sedikit. Gelombang kedua itu terjadi pada musim gugur, yaitu antara September sampai November 18, dan ini menjadi puncak transmisi pandemi ini di seluruh dunia. Sedangkan gelombang ketiga terjadi pada musim dingin, yaitu antara Desember 18 hingga Februari 19, di mana penyakit ini masih merajalela di berbagai wilayah di India, Belanda. Dan di Indonesia kolonial, flu Spanyol itu menyebar dalam dua gelombang, di mana gelombang pertama itu terjadi antara bulan Juli sampai Agustus 18, sempat meredah menjelang akhir Agustus dan September, virus itu kemudian bermutasi dan menyerang dengan skala yang jauh lebih masif, antara bulan Oktober sampai Desember 18, dan periode itu kerap disebut sebagai gelombang kedua. Dan di beberapa daerah di India Timur, pandemi ini bahkan bertahan hingga paru awal 1919. BGD atau Dinas Kesehatan Hindia Belanda menduga bahwa virus influenza ini masuk ke Hindia Belanda melalui Penang atau Singapura, yaitu melalui kuli-kuli yang rencananya akan bekerja di perkebunan di Pangkatan di Sumatera Utara, dan dari Pangkatan kemudian virus itu menyebar dengan sangat masif ke Medan dan terus bergerak hingga ke seluruh Hindia melalui jalur laut. Namun BGD sendiri tidak dapat menemukan tanggal pasti kapan virus itu menyebar dan tidak dapat verifikasi kebenaran dari berita tersebut. Dan selama gelombang kedua, gejala dari orang yang terinfeksi penyakit ini pun semakin beragam dan sangat kompleks, namun yang paling berbahaya adalah ketika terjadi komplikasi di mana pneumonia menjadi momok pembunuh utama, dan bila sudah sampai pada tahapan tersebut, sangat kecil kemungkinan bagi si penderita untuk dapat bertahan hidup. Dan saking berbahayanya penyakit tersebut, beberapa penyintas flu Spanyol menunturkan bahwa orang-orang yang terjangkiti pandemi ini, pagi sakit sore meninggal, sore sakit pagi meninggal, hal itu merujuk kepada begitu cepatnya flu Spanyol bisa membunuh seseorang. Dan BGD juga menyatakan hampir tidak ada daerah di Hindia Belanda yang tidak tertular oleh penyakit influenza ini. Salah satu langkah kolonial awal yang dilakukan oleh pemerintah kolonial adalah dengan membentuk influenza komisi pada 16 November 18. Dan pembentukan komisi ini merupakan ide dari Thomas de Vogel selaku pimpinan BGD. Komisi ini diketuai oleh Dr. Delangen dengan tugas mengadakan investigasi terkait penyebaran flu Spanyol di Hindia Belanda. Jadi mulai dari akar penyebaran, gejala-gejala dari penyakit tersebut, tingkat mortalitas, hingga jarak penanganannya. Dan pada bulan Mei 1919, influenza komisi berhasil menghasilkan beberapa rekomendasi penting terkait penanggulan influenza, seperti misalkan membuat obat influenza dalam bentuk tablet dan menyimbau para penduduk untuk mengenakan masker. Nah, berikut adalah paramotor utama di balik influenza komisi tersebut, di mana banyak dari kita yang mungkin sangat familiar dengan sosok Dr. Sarjito, rektor pertama UGM yang baru saja diangkat sebagai panggilan nasional tahun lalu. Dan selain itu, pada tahun 2020, pemerintah kolonial melalui balai pustaka juga mengeluarkan dua buah buku terkait penanggulan influenza. Jadi buku pertama itu berjudul Loro Influenza yang ditulis dalam Aksara Jawa. Toko utamanya adalah wayang punakawan, yaitu Petruk, Gareng, Semar, dan Bagong. Sementara untuk buku kedua berjudul Awas Penyakit Influenza, dengan toko utamanya yang bernama Si Panjang dan Si Gendut. Jadi alur cerita dari kedua buku ini mirip, meskipun toko utama dan latar belakang tempatnya berbeda. Jadi kisahnya itu diawali dari sebuah desa yang terkena Pak Gebluk Influenza. Kabar gambarnya menarik ya, Mas Ravando? Ya, terima kasih, Mas. Lalu kepala desa setempat mengadakan sayembara bagi siapapun yang bisa mengusir penyakit tersebut, maka akan dinikahkan dengan anak yang cantik bernama Seriati. Namun yang menarik adalah sosok dokter yang digambarkan memiliki peranan kunci dalam kisah tersebut dan hal ini tentu bukan tanpa sebab, mengingat masyarakat pada saat itu masih memandang sebelah mata profesi dokter lantaran pengobatan ala barat itu masih begitu asing di kalangan masyarakat. Lalu selain itu juga ada Influenza Ordonansi yang disahkan pada 29 Oktober 2020 yang kemudian memperketat proses turun naik penumpang di pelabuhan-pelabuhan kelas 4 lalu kemudian salah satu fenomena menarik lainnya adalah menjamurnya obat herbal yang sebenarnya dalam beberapa hal tidak terlalu efektif mungkin cukup efektif untuk mengobati gejala ringan seperti panas dan batuk tetapi ketika sudah terjadi komplikasi tidak lagi cukup efektif untuk mengobatinya. Lalu bagaimana masing-masing kelompok etnis memiliki cara penanggulangannya sendiri-sendiri seperti di kalangan Tionghoa memiliki arak-arakan Toa Pekong lalu kemudian di Jogja sempat diadakan arak-arakan pusat kaki Tunggul-Wulung lalu bagaimana menjamurnya berita hoax seperti bagaimana ikan lele sempat merebak isu bahwa ikan lele dapat dijadikan obat puluh Spanyol di Pagutan Wonogiri yang dalam sekejap meludeskan stok-stok lele dan harganya pun melonjak dengan luar biasa tinggi dan saya sampai pada bagian akhir bahwa tidak ada satu negara pun yang sebenarnya siap menghadapi kemunculan puluh Spanyol yang mencapai puncaknya di akhir 18 tersebut namun sejarah menunjukkan bahwa negara yang menerapkan pencegahan dan strategi mitigasi yang cepat dan tepat terbukti dapat menekan angka mobilitas dan mortalitas di negaranya dan strategi di sini diantaranya pengaturan keluar masuk orang di jalur-jalur strategis penutupan sekolah bioskop dan tempat yang berpotensi menciptakan kerumunan masa hingga penerapan protokol kesihatan yang ketat dan lebih dari itu proses pemulihan ekonomi pun terbukti jauh lebih cepat di negara-negara yang menerapkan strategi tersebut dengan efektif dan sebenarnya dari kasus puluh Spanyol ini kita bisa belajar bahwa kunci pengendalian suatu pandemi adalah informasi yang terbuka dan akurat penyebaran fokus juga harus diwaspadai terutama dalam situasi seperti sekarang ketika berita itu menyebar seperti laksananya kecepatan suara biskoordinasi dan beragam pertikaan politik yang terap mengwarnai penanganan suatu pandemi atau epidemi seharusnya dikesampingkan terlebih dulu dan dibuang jauh-jauh dan dalam kasus puluh Spanyol kita menyaksikan bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah jarang sekali satu suara dalam menerapkan suatu kebijakan penanganan dan kajian terhadap epidemi kalau dilihat dari berbagai sudut pandang mulai dari perspektif historis, kultural, ekonomi, transnasional, dan lain sebagainya dan persilangan bidang ilmu tersebut seharusnya dapat menjadi fondasi kuat dalam menentukan arah kebijakan kesehatan suatu negara agar kesalahan dan kegagapan penanganan pandemi di masa lalu tidak terulang kembali di kemudian hari. Terima kasih banyak Mas Sisko kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, terima kasih banyak Mas Ravando menarik sekali pernyataan dan informasi yang sudah Mas lakukan, Mas Riset, dan Mas Bukukan ini. Saya tertarik untuk bertanya di buku Mas Ravando ini kan kelihatan betul bahwa ketika terjadi pageblok ancaman berikutnya adalah paceklik. Ada teman saya namanya Mas Ari Budi dari Brawijaya itu bilang pageblok, paceklik bikin orang papa bikin orang miskin. Dan Mas Ravando menggambarkan kayak kasus di Malang itu napi-napi diminta untuk dimobilisir menanam padi dan juga tentara-tentara Kenil, Minahasa ataupun Ambon juga diterjunkan. Pertanyaan saya begini, di tengah-tengah krisis seperti itu kok bisa-bisanya ya ada yang memperkaya diri. Nah, selain memperkaya diri itu kira-kira ada politisi juga nggak yang haji mumpung di tengah-tengah krisis itu. Oke, terima kasih banyak Mas Isko untuk pertanyaannya menarik sekali. Sebenarnya dari kasus flu Spanyol ini ada begitu banyak contoh yang bisa dikemukakan mengenai bagaimana elit-elit politik itu memanfaatkan pandemi untuk kepentingan pribadi. di Kudus misalkan terjadi peristiwa kekerasan yang menewaskan belasan orang Tiongkok yang pada mulanya itu dipicu oleh anak-anak Tua Pekong guna menangkal bahaya influensa. Namun sebenarnya kalau misalkan ditelusuri lebih jauh gesekan antara kedua kelompok etnis ini sudah mengakar sejak lama lantaran persaingan bisnis tembakau yang sudah terjadi selama bertahun-tahun dan pandemi flu Spanyol ini pun kemudian dimanfaatkan sebagai katalisator untuk menjustifikasi tindak kekerasan tersebut. Fenomena dokter yang kemudian menaikkan tarifnya hingga berkali-kali lipat juga banyak terjadi namun saya pribadi mungkin lebih menyoroti buruknya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait usaha lockdown misalkan hal ini sempat dikemukakan oleh para dokter di Batavia ketika gelombang kedua itu menyerang. Yang kemudian berakhir dengan penolakan mentah-mentah dari dinas kesehatan dan koordinasi yang buruk pun membuat masyarakat dilanda kebingungan banyak dari mereka yang berpikir daripada saya mati konyol lebih baik saya kemudian mengandalkan pengobatan tradisional pengobatan herbal atau kemudian ada banyak juga pengobatan-pengobatan metafisik seperti itu. Benturan para elit politik tersebut juga terjadi dalam penyusunan influenza ordonansi pada tahun 20 yang disahkan pada tahun 20 sejatinya draft rancangan ini sudah selesai di tahun 1919 namun protes keras dari Paket Fatmas Kapai atau PELNI-nya sekarang yang menganggap ordonansi itu hanya akan menghambat kegiatan operasional KPM membuat pengesahannya tertunda hingga tahun 20 ketika disahkan virus itu sudah tidak dianggap sebagai sesuatu hal yang berbahaya lagi dan sudah jutaan orang yang kemudian menjadi korban dan itu tidak lepas dari berbagai benturan di atas antara para elit politik yang kemudian membuat prosesnya itu berjalan sangat lambat mungkin itu sih mas yang kemudian saya dapatkan sebenarnya ada masih banyak lagi tapi mungkin karena keterbatasan waktu tidak bisa diceritakan semua ya terima kasih banyak mas Ravando untuk informasinya teman-teman semua bagi yang ingin bertanya ke mas Ravando dipersilahkan dan kita akan beranjak ke narasumber kita yang terakhir penulis Kang Ateb Kurnia Kang Ateb Kurnia adalah seorang penulis periset yang sudah banyak membuat buku dan artikel-artikel nah kali ini kita akan mendengar buku beliau yang terbaru yaitu mengenai jaman woneng wabah sampar di periangan tahun 1925 sampai tahun 1937 damang kang pangg esok mas alhamdulillah mangga 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 itu terima kasih banyak mas Isko assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua saya hendak berbagi apa yang saya tulis dalam buku ini jaman woneng wabah sampar di periangan tahun 1925 hingga tahun 1937 sebenarnya rentang tahun yang dijadikan patokan tersebut sebenarnya berlandaskan pada kasus pertama sampar yang muncul di periangan pada tahun 1925 dan diakhiri dengan kasus yang sangat menggemparkan yang terjadi di sumedang pada tahun 1937 lanjut mungkin nah wabah sampar di periangan sebenarnya merupakan fase ketiga setelah yang terjadi di Jawa Timur sebagaimana yang tadi sudah dibahas oleh Mas Sepri kemudian juga yang terjadi fase keduanya di Jawa Tengah ya periangan sendiri sebenarnya mengacu kepada enam kabupaten di Jawa Barat yakni Cianjur Bandung Sumedang Garut Tasik Malaya dan Ciamis wacana kemunculan sampar di periangan ini sebenarnya sudah dikemukakan jauh-jauh hari dalam media-media berbahasa media-media loka maupun Belanda seperti yang saya dapati dalam koran sifat tahunan yang berbahasa Sunda nah lanjut nah kemudian kasus pertama ini di periangan muncul mula-mula ditemukan pada akhir tahun 1925 di daerah Ciawi Tasik Malaya ini kemungkinan berasal dari daerah Kuningan Selatan Cirebon yang sedang terjangkit wabah ini karena adanya mobilitas penduduk dan adanya migrasi tikus ya sebagai agen pembawa penyakit sampar nah kemudian lanjut ini sampar menjalar ke Ciamis pada tahun 1926 ke kota Tasik Malaya tahun 1926 juga ke Bandung tahun 1929 Semedang tahun 29 dan Garut tahun 1930 nah kasus pertama di kota Tasik ini terjadi pada Oktober 1926 hingga nah kemudian hingga awal Februari 1927 di Ciamis dan Rajapolah yang ada di Tasik Malaya ini ditemukan 17 kasus sampar pada akhir Mei 1929 ini baru muncul kasus pertama sampar di kota Bandung nah kemudian antara 18 hingga 23 Desember 1929 kasus pertama sampar juga muncul di Semedang lanjut nah khusus di Bandung ini reaksi kemunculan sampar itu ditanggapi dengan dilakukannya rapat ya pada tanggal 31 Mei 1929 yang dihadiri oleh pemerintahan kota Bandung dan pihak-pihak terkait lainnya yang dibahasnya waktu itu seputar pencegahan dan penanganan wabah sampar yang mungkin terjadi di Bandung misalnya dengan pendirian barak-barak untuk karantina dan sebagainya kemudian juga kampanye pengendalian wabah sampar di Bandung juga dilakukan melalui penayangan film mengenai sampar pada pekan raya tahunan di Bandung yang disebut dengan Yard Bus ya pada tahun 1929 kemudian saya juga mendapati bahwa dokter Junjunan Setiak Kusuma merupakan dokter pribumi pertama yang menangani sampar di Bandung ini saya baca dari memoarnya lanjut kemudian di Garut ini kasus-kasusnya juga menarik antara lain saya mendapati ada Mas Lamed Atmosudiro yang menjadi martir demi profesinya sebagai dokter karena meninggal akibat terpapar sampar dari pasien yang diperiksa dan dirawatnya di Garut kemudian juga ada Bupati Garut Musa Surya Kartal Gawa yang menjadi ODP selama 9 hari karena pernah berhubungan dengan camat Garut yang meninggal akibat sampar demikian pula misalnya dengan kepala penghulu Garut Muhammad Sujai yang meninggal akibat tertulari sampar dari anak dan pembantunya lanjut antara tahun 1933 hingga tahun 1935 ini dianggap sebagai puncaknya wabah sampar di periangan ini karena korban meninggalnya mencapai belasan hingga puluhan ribu orang jumlah korban tahun 1933 ini sebanyak 16.881 orang ini lebih besar dibandingkan dengan puncak sampar yang terjadi di Jawa Timur sekaligus juga yang lebih besar dibandingkan puncak sampar yang terjadi di Jawa Tengah pada tahun 1925 nah kemudian jumlah korban pada tahun 1934 ini mencapai 20.522 orang nah selanjutnya tahun 1935 turun menjadi 10.307 orang 10.307 orang atau turun setengahnya dari tahun 1934 ini mungkin sebagai hasil positif dari terlaksananya program vaksinasi sampar yang dilakukan yang ditemukan oleh Louis Oten lanjut nah saat melawahnya sampar di periangan ini kalangan ulama juga dilibatkan terutama untuk kampanye mengenai suntik mayat yakni upaya mengambil sampar darah dari korban yang meninggal akibat sampar dan mendapatkan penolakan bahkan penlawanan dari masyarakat ini misalnya penghulu kepala Bandung ya Raden Haji Abdul Kadir ini menulis dua brosur dalam bahasa Sunda pada tahun 1932 kemudian organisasi Nahdlatul Ulama juga membincangkannya dalam Kongres yang diselenggarakan di Bandung tahun 1932 serta dokter Ahmad Ramali yang menulis buku berbahasa Melayu yang kemudian diperjemahkan ke dalam bahasa Sunda pada tahun yang sama tahun 1933 lanjut untuk menangani sampar di periangan tentu saja yang dinilai ampuh adalah penemuan vaksin oleh dokter Louis Oten ya sejak tahun 1929 setelah menemukan sampah tikus dari daerah Ciwide ini Kabupaten Bandung ia terus melakukan penelitian dan uji coba vaksin sampah uji coba vaksinasinya ini dilakukan di Banjaran dan Batu Jajar Kabupaten Bandung pada akhir tahun 1934 karena dianggap efektif ini vaksinasi masa mulai dilakukan pada pertengahan Januari 1935 di 4 under distrik di Priangan yakni di Cimahi Ranca Ekek dan masing-masing satu under distrik di Garut dan Tasik Malaya selanjutnya yang menarik ini sebagaimana yang terjadi pada upaya suntik mayat program vaksinasi vaksin Oten ini mendapat juga penolakan bahkan perlawanan dari masyarakat ini salah satunya salah satu kasusnya yang paling menarik dan mengembarkan adalah terjadi di Cibugor Sumedang pada tahun 1937 dan berbuntut panjang ketika akan diselenggarakan kampanye vaksinasi antisampar sempat terjadi kerusuhan yang disambung dengan penangkapan bahkan pengadilan para pelakunya kemudian juga diikuti oleh pemecatan wedana yang waktu itu menjabat sebagai camat Dharma Raja karena dianggap tidak cakap menangani kejadian tersebut lanjut nah selain vaksinasi program penanganan sampar juga dilakukan dengan jalan perbaikan dan pembangunan rumah yang dalam istilah Belanda disebut warning perbetering yang dianggap tidak rentan dijadikan sarang tikus agen pembawa baksin sampar nah di Priangan ini program ini mula-mula dijalankan pada tahun 1930 seiring munsionya sampar di Bandung pada tahun 1929 antara tahun 1930 hingga 1937 ada ribuan bahkan puluhan ribu yang rumah yang diperbaiki di Priangan bagi orang Priangan ini masa-masa tersebut dikenal sebagai jaman woneng yang berasal dari kata Belanda warning yang berarti rumah dalam kesempatan itu juga banyak juga orang yang Sunda menuliskan pengalaman tersebut diantaranya ini ditulis oleh Sarif Amin Muhammad E. Hasim Raden Muhtar Apandi dan Tata Sumar Sono beserta Erna Garnasih lanjut namun setelah program perbaikan rumah dijalankan timbul pula akibat ikutannya yakni kemunculan wabah malaria ini misalnya terjadi di resort medis Tasik Malaya yang melingkupi Kabupaten Tasik Malaya dan Ciamis sejak tahun 1933 menurut penyelitian penyelidikan gruting wabah malaria tersebut ini muncul setelah beberapa bulan pelaksanaan program perbaikan rumah dampak signifikan lainnya dengan adanya program perbaikan rumah bagi orang Sunda adalah hilangnya waktunya kurang 2 menit dampak signifikan lainnya dengan adanya program perbaikan rumah bagi orang Sunda adalah hilangnya atau berkurangnya budaya membuat rumah berbahan bambu padahal demikian senteranya bambu bagi orang Sunda seperti yang diakui oleh Sarif Amin dengan adanya program tersebut bagian rumah itu harus semuanya menggunakan kayu atapnya juga harus diganti dengan genting terus juga penggunaan paku besi dan lain-lain yang itu seperti yang tadi dibilang oleh Mas Sepri itu dilakukan dengan peminjaman dari pemerintah dan nanti pada waktunya harus dikembalikan nah dengan demikian sehingga misalnya ini penulis Abu Bakar Pan Bintoro ini tahun 1934 dalam Koran Sifat Tahunan dia menganalogikan bahwa rumah-rumah hasil program perbaikan rumah itu ya warna yang warbatering itu itu sama hasil perkebunan yang bisa sampai ya haturnuhun haturnuhun sadayana saya mau saya mau bertanya sekarang Kang Ateb nanti dijawab semenit pertanyaan saya begini Kang Ateb bab yang menarik itu bulan 70 dari bulunya Kang Ateb mengenai suntik mayit nah di suntik mayit itu Kang Ateb juga memperlihatkan bagaimana peran dari penghulu dan ulama pertanyaan saya bagaimana sih peran dari penghulu dan ulama dalam penerangan atau penyiaran wabah sampar karena masyarakat kan juga ada yang resistensi ya tidak mau divaksin dan lain sebagainya nah bagaimana mereka melihat peran mereka pada masa itu para penghulu dan ulama dan sekarang bagaimana refleksi Kang Ateb melihat peran ulama dan penghulu kita terhadap covid-19 hari ini ya terima kasih mas sebenarnya kalau apa namanya membicarakan tentang keterlibatan kalangan ulama ya dalam penanganan sebuah epidemi itu di Indonesia ya khususnya di pulau Jawa ini terjadi sejak lama bahkan bisa dibilang bisa dibilang ketika kemunculan epidemi cacar ya di pulau Jawa itu tahun 1804 itu dan pas waktunya dengan apa namanya pemerkenalan vaksinasi cacar apa cacar itu juga kalangan ulama ya penghulu juga mulai sudah dilibatkan dalam apa namanya kampanye mengenai pentingnya cacar sehingga apa namanya tidak ada penolakan atau bahkan perlawanan dari masyarakat kemudian apa ini juga misalnya saya dapat terlihat misalnya dalam salah satu buku yang ditulis oleh penghulu Bandung ya mas Haji Hasan Mustafa ini dia menulis pada tahun 1913 bahwa memang si apa penghulu itu diperintahkan jadi menganggap bahwa kampanye ya kampanye untuk menyampaikan pentingnya vaksinasi gitu penanganan apa epidemi itu merupakan tugas tugas dia sebagai penghulu itu barangkali kemudian kaitannya dengan apa yang terjadi saat ini saya melihat memang masih apa ya adanya apa terbelah antara yang ada ulama yang masih apa mengedepankan upaya kampanye pentingnya penanganan pandemi atau epidemi tetapi di sisi lain ada juga yang abai ini terlihat misalnya di tempat-tempat ibadah di sekeliling tempat saya tinggal gitu mas itu barangkali mas ya terima kasih banyak Kang Atep sama-sama iya demikianlah teman-teman semua kita sudah mendengarkan empat empat narasumber kita bercerita mengenai bukunya masing-masing kita sudah ya menjelajah ya kurang lebih 100 tahun yang lalu dimulai dari Bu Imas tahun 1906 Mas Shefri tahun 1911 kemudian Mas Ravando 1918 dan yang terakhir ini Kang Atep tahun 1925 di tempatnya masing-masing kita akan menginjak ke tanya-jawab dan sekaligus saya juga mengumumkan teman-teman yang terpilih pertanyaannya oleh panitia untuk dibacakan sekaligus mendapatkan bukunya yang pertama pertanyaan untuk Bu Imas nanti minta tolong dijawab waktunya 2 menit Ibu pertanyaannya dari orang Cirebon namanya Mas Fahmi Nurul dokter yang turun menangani wabah di Cirebon apakah berasal dari dokter Peribuni atau dokter dari Belanda lalu sejak kapan pemerintah India Belanda mulai membangun fasilitas kesehatan di Cirebon untuk Mas Fahmi selamat ya Mas Fahmi dapat buku bukunya Bu Imas dari Penerbit Ombak silakan Bu Imas dijawab waktunya 2 menit Terima kasih kepada Saudara Fahmi yang sudah bertanya terkait dengan dokter yang diturunkan oleh pemerintah India Belanda untuk menangani penyakit atau wabah di Cirebon ini memang ada dokter Eropa sudah pasti ada beberapa dokter namun juga dokter Peribumi yaitu Muhammad Toha itu yang tadinya bertugas di Padang kemudian ke Bogor kemudian ke Bandung dan sampai ke Cirebon nah ini yang kemudian bisa sampai membuat berhasilnya rumah sakit di Cirebon rumah sakit Gunung Jati yang dulu rumah sakit orangnya kemudian rumah sakit pamitran ini di bawah pimpinan dokter Muhammad Toha namun kemudian karena pemerintah menekankan harus bayar sehingga apa namanya kemudian diprotes oleh dokter Muhammad Toha sehingga akhirnya dokter Muhammad Toha dipindahkan ke Surabaya pada tahun 1940 kemudian pertanyaan yang kedua tentang lembaga kesehatan yang didilikan di Cirebon itu diantaranya pada tahun 1921 itu pemerintah sudah membangun rumah sakit pusat rumah sakit pemerintah yaitu rumah sakit orangnya yang kemudian sekarang disebut rumah sakit kosambi atau rumah sakit gunung jati itu kalau dari pemerintah tapi juga ada rumah sakit suasana yaitu rumah sakit pamitran rumah sakit ibu melahirkan kemudian rumah sakit zending di Majalengka dan juga selain rumah sakit itu lembaga pemerintah seperti klinik-klinik poliklinik yang dibangun di perkebunan-perkebunan seperti di Sinang Laut di Majalengka kemudian di Ramayu ini untuk melayani kebutuhan kesehatan para pekerja di perkebunan tersebut kemudian juga ada beberapa ada lembaga PES juga yang dibawah ke pengawasan pemerintah kota Cirebon tetapi didilikannya di Kuningan tetapi ini juga wilayah kerjanya meliputi daerah kota Cirebon Majalengka Ciamis Tasik Malaya nah ini juga untuk mengontrol bagaimana tingkat apa namanya mortalitas ataupun tingkat morbiditas dari penyakit PES jadi itu sudah sejak 1910-an ya sudah mulai didirikan lembaga pemerintah lembaga kesehatan oleh pemerintah dan oleh swasta baik itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Domini terima kasih kepada Pak Fahmi atas pertanyaannya terima kasih terima kasih banyak Bu Imas untuk jawabannya kepada Mas Fahmi selamat Mas Fahmi Anda dapat buku dari Bu Imas dan penerbit berikutnya pertanyaan untuk Mas Shefri Mas Shefri Louis dari Pak Hari Suryanto apakah data yang didapat pada riset menemukan cara lain masyarakat dalam menangani Pak Gebluk ini dengan kearifan lokal selain dengan menggambarkan gambar buto tadi ya raksasa di dinding-dinding rumah sekaligus Pak Hari Suryanto selamat Anda dapat buku dari penerbit penerbit kendi ada di Temanggung yang menerbitkan bukunya Mas Shefri selamat Mas berikutnya silakan Mas Shefri menjawab pertanyaan dari Pak Hari Suryanto terima kasih Mas Isko terima kasih juga kepada Pak Hari apakah ada pengobatan lokal pengobatan lokal yang terkait dengan pemberlasan penyakit ke sini banyak dari masyarakat yang akhirnya pergi ke dukun saat itu cuman untuk tingkat keefektifitasannya saya enggak menjamin sama sekali mengapa demikian ya karena penyakit ini penyakit baru di Hindia Belanda dan mungkin dukun juga enggak enggak paham dengan sebenarnya dengan penyakit ini akhirnya banyak yang kembali kepada pengobatan-pengobatan modern karena memang dibutuhkan hal tersebut meskipun begitu misalnya terkait dengan vaksinasi dan lain sebagainya ternyata juga masyarakat juga menolak karena mereka jadi mungkin semi-klinci percobaan karena banyak yang meninggal nah yang paling penting akhirnya dari upaya pemberlasan penyakit ini adalah upaya peningkatan kehigienetisan dari masyarakat yang pertama dengan pembangunan rumah dengan apa namanya one for bettering tadi saya dibahas juga oleh Kang Atepurnia juga salah satu yang mungkin lebih sangat ke penduduk sosialisasi mungkin sosialisasi penggunaan slop karena saat itu masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan slop jadi penyebaran penyakit salah satu faktor penyebaran penyakit pes adalah kaki yang digigit oleh kutu tikus karena masyarakat di dalam rumahnya tidak menggunakan sendal karena saat itu masih beralaskan tanah seperti itu mas Siko terima kasih terima kasih banyak mas Shefri terima kasih banyak untuk jawabannya kepada Pak Hari Suryanto selamat dapat buku semoga kapan-kapan Bu Imas mas Shefri kita bisa ngadakan jalan-jalan ya ke Cirebon sama Malang ke titik-titik di mana Ibu dengan Mas Shefri menuliskan semua lokasi-lokasi itu pasti sangat menarik sekali untuk mitigasi bencana kita di bidang wabah berikutnya yang ketiga ini untuk Mas Ravando dari Mbak Mayang Sari selamat Mbak Mayang Sari pertanyaannya terpilih dan nanti Mbak Mayang Sari dapat buku dari penerbit buku Kompas bukunya Mas Ravando mengenai perang lawan pandemi influenza seratus tahun yang lalu kejadiannya seperti itu kurang lebih ada kemiripan kemiripan nah kok sekarang respon kita terhadap COVID-19 ini kok sama sekali kayak gak belajar gitu ya dari masa lalu apa bangsa ini tidak menganggap sejarah itu penting Mas Ravando ini pertanyaannya Mbak Mayang Sari ini pertanyaan yang cukup membuat emosi juga ya silakan silakan Mas Ravando menjawab kegelisahannya Mbak Mayang Sari terima kasih banyak Mas Isko dan terima kasih banyak juga atas pertanyaannya Mbak Mayang Sari memang 100 tahun sudah berlalu sejak pandemi flu Spanyol yang terjadi pada tahun 1918 tetapi beberapa hal sepertinya memang tidak ada sesuatu yang berubah gitu mengingat kita kalau misalkan melihat kemunculan suatu pandemi atau epidemi itu kan selalu berulang ya polanya jadi virus itu akan terus bermutasi dan akan terus ada tetapi dalam pelaksanaannya ketika muncul suatu pandemi atau epidemi sepertinya penanganannya selalu serupa kita selalu tergagap-gagap dalam melakukan mitigasi atau pencegahan dan itu ironisnya ya terulang lagi ketika pandemi COVID-19 ini jadi ada satu hal menarik sih sebenarnya ketika kemudian COVID-19 ini merebak dan kajian mengenai sejarah wabah itu tiba-tiba menjadi sesuatu yang dianggap penting dan begitu banyak kemudian karya-karya nentang wabah yang muncul dan ini merupakan salah satu blessing in this case juga sih saya harapnya bahwa diharapkan dengan banyaknya karya-karya sejarah ini bisa dijadikan sebagai rujukan karena kalau kita melihat polanya tidak ada sesuatu yang baru juga kan di kolong langit atau di bawah matahari jadi pandemi itu pasti akan terus terus ada akan terus terjadi epidemi juga memang kemudian akan akan terus muncul tinggal kembali kepada kita kira-kira bagaimana kita kemudian memitigasi atau mencegahnya dan kira-kira kita punya grand design apa nih dalam kemudian menangani pandemi atau epidemi tersebut sebenarnya kan kemarin saya sempat agak tergelitik juga ketika banyak istilahnya semacam teori konspirasi yang menyebut ini merupakan fenomena 100 tahun sekali yang kemudian dikaitkan antara kemunculan pandemi tahun 1720 1820 lalu kemudian 1920 padahal tahun 1920 pandemi flu Spanyol ini tidak dianggap sebagai pandemi yang berbahaya lagi pada saat itu sudah dianggap sebagai pandemi yang biasa dan menurut saya sih ya itu lagi-lagi kembali kepada kira-kira pembelajaran sejarah ini akan menjadi kunci sih saya pikir karena saya lihatkan bahwa sejarah dan kedokteran itu selalu dianggap sebagai dua komponen yang terpisah jadi sejarah ya sejarah terus kemudian kedokteran ya kedokteran padahal kalau kemudian disinkronkan itu akan menjadi sesuatu kajian yang sangat menarik tentang sejarah kesehatan ini jadi diharapkan sih setelah ini mungkin akan akan ada banyak lagi kajian-kajian mengenai sejarah kesehatan yang muncul dan diharapkan juga nanti untuk pencegahan ke depannya mungkin unsur dari pembelajaran sejarah itu bisa dimasukkan terutama kalau misalkan melihat bagaimana pola masyarakatnya kemudian bagaimana pola penyebarannya diharapkan sih untuk kedepannya itu akan menjadi kunci sih untuk desain kesehatan terima kasih banyak mas Ravando jadi memang sejarawan ini harus dimobilisir tidak hanya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tapi juga Kementerian Kesehatan ini ya terima kasih banyak mas Ravando untuk jawabannya selamat Mbak Mayang Sari Anda yang mendapatkan bukunya mas Ravando Lee kemudian pertanyaan terakhir untuk menutup sesi kita ini datang dari Mbak Eka Rezeki untuk Kang Ateb Kang Ateb apakah dokter Lewis membuat vaksin di Hindia Belanda jika demikian berarti pada masa itu laboratorium kesehatan Hindia Belanda sudah canggih untuk menciptakan vaksin sendiri nah berapa lama Kang waktu yang dibutuhkan untuk menciptakan vaksin tersebut dari mana dana vaksin tersebut apa dananya itu dari subsidi pemerintah Kang Ateb oh iya atau belum mas untuk sendiri enggak rejek apakah dokter Lewis ini memang dokter Lewis Oten ini membuat vaksinnya di Hindia Belanda lebih khususnya di Bandung karena dia waktu itu menjabat sebagai kepala institut Pasteur Pasteur institut karena memang dari sejarah kita tahu bahwa pendirian lab itu laboratorium di Hindia Belanda itu sudah dilakukan sejak lama paling tidak pada sudah dimulai pada akhir abad ke-19 waktu itu masih di WLT Preden di Batavia kemudian pada awal abad 20 dipindah ke Bandung jadi apa namanya institut Pasteur nah nah ketika itu ketika WIS Oten ini diangkat menjadi kepala institut Pasteur dia melakukan penelitian mengenai apa ya wabah sampar terutama di periangan ini berdasarkan sampo tikus yang mati akibat terinspeksi oleh wabah sampar dari daerah CV Day ini tahun 29 dia kemudian melakukan percobaan dengan menggunakan tikus putih dan marmot ini beberapa kali ya berulang-ulang ini dilakukan dia selama hampir 5-6 tahun ya jadi memang kalau dilihat kita kaitkan dengan sekarang pembuatan vaksin memang memerlukan waktu yang lama tidak tidak sebentar ya tidak instan tetapi memerlukan waktu yang lama percobaan berkali-kali dan lain-lain kemudian ini ya bisa dibilang kalau ini lumayan sanggih ya keadaan labnya kalau misalnya sekelasnya apa dokter wis otten bisa menemukan vaksin yang apa efektif untuk menangani wabah sampar di periangan waktu itu nah ini sudah saya bilang juga ini berapa lama ya untuk memenciptakan itu bisa 5-6 tahun dia tahun 1933 1933 dia menguraikan penemuannya dalam tulisan di jurnal ini ya kemudian juga dia mempresentasikan hasil penemuannya juga dan dia diganjar dianugerahi apa namanya penghargaan dari pemerintahan Kabupaten Bandung terutama waktu itu kemudian dia menguji cobakan vaksinnya mulai mulai akhir tahun 1934 ini tadi di dua tempat ya di Batu Jajar itu daerah Cibahi dengan Banjaran di Kabupaten Bandung kemudian nah vaksinasi masa itu mulai dilakukan sejak Januari tahun 1935 jadi hampir sebulan sebulan kemudian ini terselang oleh adanya kalau saya tidak salah terselang adanya puasa puasa dan lebaran jadi sekitar sebulan kemudian baru dilaksanakan vaksinasi masa di tempat tempat di empat on the district yang ada di Kriangan yaitu di daerah Renca Ekek Majalaya dan di Garut dan Tasik Malaya nah kemudian pertanyaan selanjutnya dari mana data eh apa dana oneng perbetering ya ini berasa ini tadi sudah disinggung oleh Mas Efi juga oleh saya ini uangnya dari pemerintah kolonia yang harus dikembalikan nah tetapi dalam pengalaman orang suna ini orang priangan khususnya ini menjadi pengalaman yang sangat pahit karena pada waktu yang bersamaan mereka harus membuat rumah tapi sekaligus juga harus mengembalikan uang yang mereka pinjam untuk membeli apa materia material bangunan seperti genting paku dan lain-lain gitu itu Mas Mas Sisko terima kasih banyak Kang Ateb jadi sudah jatuh ketimpa tangga sudah kena pagebluk ada ancaman pacaklik eh tekor kena utang lagi waduh ngeri sekali kalau kita hidup di jaman itu ya terima kasih banyak Haturnun Sadayana semuanya ini para narasumber Bu Imas Mas Shefri Mas Ravando Kang Ateb saya minta maaf sekali kalau ada salah ucap salah kata selama membawakan sesi ini kepada teman-teman semuanya terima kasih banyak sudah mengikuti sesi ini habis ini masih ada sesi berikutnya dan sampai tanggal 23 mari kita saksikan terus acara Borobodo Writers and Cultural Festival tahun 2020 dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Panitia Borobodo Writers and Cultural Festival penerbit buku kompas penerbit kendi penerbit layung dan juga penerbit ombak terima kasih banyak semoga kita tetap sehat tetap terus maju dan setidaknya para penulis ini akan dikenang oleh keturunannya bahwa bapak saya atau nenek moyang saya pernah menulis buku dan terbit ketika pandemi tahun 2020 ini sudah mencetak sejarah terima kasih banyak selamat semuanya provisiat saya kembalikan ke teman-teman Panitia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati